UNRIVALET MEDISIN GAT SISEN 128 BAP 1281, KAISAR LANGIT JIU SANG Sangat arogan. Bodoh. Kunwu dan Dasles hampir mengatakannya serempak. Kata semacam ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang bodoh. Di dunia Heavenspun, pembangkit tenaga listrik yang berbakat akan membual berlebihan, mengatakan bahwa mereka dapat mencapai Heavenly Empyrean, bahkan Heavenly Emperor. Tapi, bahkan untuk Kaisar Surgawi, mereka juga tidak pernah berani untuk meniup sangka kala ini, tentang menjadi leluhur Dao. Tatapan Ye Yuan adalah perusahaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia berkata dengan ringan, orang bodoh juga baik-baik saja. Sombong liar juga bekerja. Dalam kehidupan ini, jika aku tidak bisa menyelamatkan Lingshui, aku rela tenggelam dalam kebobrokan untuk segala usia. Petik 2 Emosi Kunwu akhirnya sedikit tenang. Dia memang diberi ketakutan oleh kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Karena di dunia Heavenspun, Dao Ancestor Rana ini lebih seperti totem. Yang aktif di depan publik hanyalah Kaisar Langit dan Kaisar Langit. Tetapi pada saat ini, Kunwu masih merasakan tekad kuat Ye Yuan. Tekad untuk mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan kekasihnya. Lupakan saja, kamu perasaan manusia, aku tidak bisa mengerti. Karena kamu ingin mencari maut, maka aku akan memberitahumu. Kunci untuk membuka gerbang mengunci dunia adalah empat simbol roh. Kata Kunwu dan menghela nafas. Ye Yuan tertegun. Baru pada saat itulah dia mengerti tujuan Kanwu menangkap roh harimau putih saat itu. Itu sebenarnya untuk membuka World Locking Gate. Dengan cara ini, saat itu ketika Patriark Lama Klan Naga membawa token Naga Suci dan meninggalkan Klan Naga, serta kepergian Longsan, mungkin itu semua terkait dengan World Locking Gate. Hanya saja, tidak tahu apakah mereka melewati aliran spasial yang bergolak atau tidak. Terima kasih banyak atas bimbingan senior. Junior ini masih memiliki beberapa masalah untuk ditangani, dan akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Sosok Ye Yuan bergerak, kembali ke langit Klan Naga sekali lagi. Kanwu masih berada di penjara Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memaku-paku pengunci jiwa ketubuh Kanwu. H-O-W-W-L-L Teriakan yang terdengar seperti hantu meratap dan serigala melolong bergema di seluruh langit dan bumi, membuat semua orang merinding. Tidak tahu kemana surga mengalahkan Raja Surgawi pergi ke sebelumnya juga. Tapi suasana hatinya sepertinya jauh lebih baik. Roh Snow Divine King telah pergi. Mungkin surga yang melampaui Raja Surgawi benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkannya. Huh, harap Roh Raja Surgawi salju itu baik-baik saja. Petik 2 Tidak peduli apa, Kanwu itu sudah pasti mati. Sekarang, saatnya bagi dia untuk menderita murka surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2 Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia baru saja memakukan satu soul locking nail ke atas awan gas hitam itu. Kuku mengunci jiwa ini semuanya ditarik keluar dari tubuh Mulingswe. Awan gas hitam ini mirip dengan jiwa surgawi ras iblis. Hanya saja jiwa surgawi semacam ini sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun Kanwu sudah sangat lemah saat ini, kuku penguncian jiwa ini masih tidak bisa membunuh Kanwu. Namun, banyak yang membuatnya berharap dia sudah mati. Rasa sakit yang diderita Lingswe, saya harap Anda bisa menikmatinya sebentar, Ye Yuan mengambil waktu dan berkata. Ye Yuan bisa mengatur kekuatan surga Widao. Ingin membunuh Kanwu benar-benar terlalu mudah. Tapi bagaimana bisa membunuhnya secara langsung melampiaskan kebencian di hatinya? Saat ini, wilayah ras manusia sebenarnya sudah sepotong bumi hangus. Manusia yang mati dalam perang ini berjumlah lebih dari miliaran. Semua ini disebabkan oleh Kanwu seorang diri. Termasuk dendam membunuh ayahnya, Mulingswe di ambang kematian juga merupakan perbuatan baik Kanwu. Niat membunuh Ye Yuan ke arahnya praktis bisa menembus awan. Jika Kanwu memiliki 10.000 jiwa, Ye Yuan pasti akan membunuhnya 10.000 kali. Ah, Ye Yuan, bebaskan aku. Aku, aku tidak tahan lagi, ah. Kanwu melolong seperti babi yang disembeli dan akhirnya tidak tahan lagi, membuka mulutnya dan memohon belas kasihan Ye Yuan. Mata Ye Yuan dingin, ke arah Kanwu, dia hanya memiliki kebencian yang mengerikan, tanpa sedikitpun belas kasihan. Rasa sakit yang kamu derita belum sepersepuluh ribu dari Lingswe, hanya ini dan kamu sudah tidak tahan. Yakinlah, ini baru permulaan. Sebelum aku meninggalkan Immortal Grove Regen, aku akan membuatmu mengalami apa yang disebut keputus asaan sejati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan sangat meneliti jalur jiwa surgawi. Mengenai metode menyiksa orang, dia bisa dikatakan memilikinya di ujung jarinya. Sekarang, dia melangkah ke alam dewa dan mengambil kendali surgawi dao. Berurusan dengan Kanuo, dia bisa mengubah keadaan dan bermain selama beberapa tahun. Hanya saja, biasanya, menghadapi musuh, dia meremehkan untuk melakukannya, itu saja. Tapi terhadap Kanuo, itu pengecualian. Kejahatan yang dilakukan Kanuo terlalu banyak untuk dicatat. Dia harus menderita penderitaan yang tak berkesudahan dan mati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, awan gas hitam itu mengeluarkan getaran, sangat ketakutan. Ye Yuan, aku, aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Ah. Karena kamu tahu bahwa kamu salah, maka kamu harus melakukan pendamaian. Sekarang, adalah waktu di mana anda menebus kejahatan anda. Ye Yuan berkata dengan ringan. Kamu, kamu, kamu akan mati sangat mengerikan. Apakah anda berpikir bahwa dengan menerobos ke alam dewa, anda dapat melewati aliran spasial yang bergejolak? Ah. Ah. Anda sendirian. Itu, tidak mungkin melewati aliran spasial yang bergejolak. Anda pasti sudah mati. Ah. Ah. Bahwa aku tidak perlu kamu khawatirkan. Sebelum itu, kamu pasti sudah mati. Petik 2 Ye Yuan dengan ringan melemparkan sebuah kalimat, tetapi berbalik dan berjalan ke tempat lain, meninggalkan Kanuo melolong sedih. Dia sudah menyiapkan berbagai cara, bergiliran satu per satu, itu akan membuat Kanuo sangat gembira sampai dia berharap dia mati. Tidak jauh dari Kanuo, seorang wanita cantik sama-sama terbelenggu di udara. Orang ini secara alami Yue Ji. Dibandingkan dengan Kanuo, perawatan Yue Ji jauh lebih baik. Itu hanya di penjara. Melihat Ye Yuan berjalan masuk, ekspresi ketakutan yang tebal terungkap di mata Yue Ji. Dia benar-benar tidak berharap bahwa pemuda ini benar-benar mewarisi dunia bobrok ini, mengambil kendali surga Widao. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar menerobos ke dewa alam, dengan mengandalkan Manik Fiensos, itu juga tidak mungkin bagi Kanuo untuk dikalahkan begitu menyeluruh. Tapi, di bawah Heavenly Dao, mereka tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk menolak sama sekali. Hasil Kanuo, kamu melihatnya. Katakan tujuan kalian datang ke sini, aku bisa memberikan kalian kematian cepat, kata Ye Yuan dengan dingin. Di bawah cara Ye Yuan, mereka bahkan tidak bisa bunuh diri. Oleh karena itu, memberikan kematian Yue Ji sudah merupakan rahmat terbesar baginya. Suara Kanuo yang sangat menyedihkan masih masuk ke telinga Yue Ji berulang kali. Wajah Yue Ji berubah, jatuh diam. Ye Yuan juga tidak mendesak, diam-diam menunggu Yue Ji untuk membuka mulutnya. Dia tahu bahwa Yue Ji pasti akan menyerah. Benar saja, tak lama, Yue Ji membuka mulut. Kami di sini untuk dua harta roh Empyrean di tanganmu. Tentu saja, kami bahkan berencana untuk mengembangkan keterampilan iblis dengan bantuan makhluk hidup di sini, dan menerobos ke alam dewa surgawi. Yue Ji berkata. Saat mengatakan ini, dia diam-diam melihat untuk menaksir Ye Yuan, takut kalau dia tiba-tiba mengamuk. Namun, Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ye Yuan sama sekali. Siapa yang mengirim kalian semua ke sini? Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Yue Ji berubah niat, dan dia berkata, itu, itu adalah Kaisar Langit Ji Usang. Ekspresi wajah Ye Yuan akhirnya memiliki sedikit perubahan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa di belakang Kanuo dan Yue Ji, sebenarnya adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Sebuah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, itu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak dunia Heavenspun. Awalnya, Ye Yuan masih berencana menemukan penghasut utama mereka di belakang layar. Setelah dia berkultivasi ke alam tertentu, dia kemudian akan membalas dendam. Sepertinya sekarang, dia harus memberikan pertimbangan lebih lanjut. Ada permusuhan antara hutan abadi Surgawi Empyrean dan Kaisar Langit Ji Usang. Ye Yuan bertanya lagi. Bab 1282, semut mencoba menggulingkan pohon. Yue Ji menganggupkan kepalanya dan berkata, Kaisar Langit Ji Usang adalah ras iblis Kaisar Langit yang baru naik sejuta tahun yang lalu. Saat itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Empyre di puncak popularitasnya bersama dengan Heavenly Empyrean Immortal Grof dan beberapa lainnya. Mereka semua memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menerobos ke alam Kaisar Langit. Dan di antara mereka, Grof Abadi Surgawi dan Kaisar Surgawi Ji Usang telah menjadi musuh sejak lama. Setelah itu, Kaisar Langit Ji Usang memperoleh buah Kaisar Surgawi Dao di dunia Kaisar Surgawi, dan menerobos ke alam Kaisar Langit terlebih dahulu. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, adalah Kaisar Langit Ji Usang yang membunuh hutan abadi Empyrean Surga. Dan kemudian mengirim kalian semua ke sini untuk merebut harta. Yue Ji tertawa pahit dan berkata, di mata seorang Kaisar Surgawi, kita hanyalah semut. Kita bahkan belum mencapai alam Dewa Surgawi, jadi bagaimana kita bisa mencapai tingkat Kaisar Surgawi Ji Usang? Heavenly Empyrean Immortal Grof juga tidak terbunuh oleh Kaisar Surgawi Ji Usang. Kemampuannya sangat luar biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi merasa sulit untuk membunuhnya juga. Kaisar Surgawi Ji Usang baru saja melukainya. Adapun siapa yang membunuhnya, tidak diketahui. Dari kata-kata Yue Ji, Ye Yuan memiliki kesan awal tentang dunia Heaven Spun juga. Dunia Heaven Spun juga merupakan dunia yang penuh dengan pembantaian dan perjuangan. Bahkan, itu mungkin bahkan lebih brutal daripada wilayah Immortal Grof. Ye Yuan bahkan curiga bahwa karena Heavenly Empyrean Immortal Grof terlalu terluka parah, ia dibunuh oleh beberapa pencuri dan sejenisnya yang mengingini harta karun. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan lagi. Ye Yuan tahu sedikit tentang Heavenly Empyrean Immortal Grof dan jauh dari berbicara tentang cinta atau benci. Wilayah Immortal Grof memilih dirinya sendiri hanya semacam perlindungan naluriah terhadap Dao Surgawi itu sendiri. Ia hanya berpikir bahwa ia dapat mengambil tanggung jawab. Terus terang, itu semacam eksploitasi bersama. Sementara dia tidak gagal untuk memenuhi harapan Dao Surgawi, mencapai wilayahnya saat ini. Warisan semacam ini berbeda dari warisan Longteng. Ye Yuan tidak memiliki kewajiban untuk pergi dan membantunya membalas dendam. Tapi Kanuo dan Yue Ji dikirim oleh Kaisar Langit Jiu Sang, jadi itu berbeda. Mengabaikan bahwa dia adalah Kaisar Langit Jiu Sang, bahkan jika dia adalah Dao Leluhur Jiu Sang, Ye Yuan pasti akan membasmi dia juga. Hanya dengan melihatnya sekarang, harapannya sangat tipis. Ye Yuan tidak berbicara, menunggu Yue Ji untuk terus berbicara. Kaisar Langit Jiu Sang selalu mendambakan jiwa penekan mutiara Surgawi Empyrean Immortal Grove dan ingin menjadikannya miliknya. Oleh karena itu, itu sebabnya dia mengirimkan Wu dan aku untuk mencari wilayah Immortal Grove. Hasilnya, memang ditemukan oleh kami. Yue Ji berkata, Tatapan Ye Yuan menghanguskan saat dia berkata, Kaisar Surgawi Jiu Sang sudah naik ke alam Kaisar Surgawi, jadi mengapa dia masih menginginkan harta karun roh Empyrean? Yue Ji tersenyum pahit dan berkata, kelangkaan harta roh Kaisar Surgawi dapat digambarkan jarang terlihat. Dan soul suppressing pearl bisa dikatakan kelas atas di antara masa. Justru karena Heavenly Empyrean Immortal Grove memiliki harta roh Empyrean ini, bahwa dia selalu menekan Kaisar Surgawi Jiu Sang. Hanya saja itu tidak berharap bahwa keberuntungan Kaisar Langit Jiu Sang lebih baik daripada hutan Surgawi Empyrean Immortal. Pada akhirnya, dialah yang menerobos lebih dulu. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang awal dan akhir invasi ras iblis. Kaisar Langit Jiu Sang, kan? Suatu hari, saya akan memberitahu Anda bahwa semut juga dapat menumbangkan pohon. Petik 2. Tatapan Ye Yuan tajam, mendidih dengan niat membunuh. Melihat adegan ini, Yue Ji tidak bisa menahan rasa kaget. Pembicaraan besar semacam ini, hanya yang ini di depannya yang berani mengatakannya. Seorang Kaisar Surgawi adalah eksistensi terkuat di dunia Heavenspun. Bahkan Kaisar Langit Jiu Sang, yang baru saja naik 1 juta tahun yang lalu, juga bukan semut dunia Empyrean yang bisa melawan. Pertempuran hebat sudah berhenti, tetapi alam Surgawi masih membuat kemajuan tanpa ada tanda-tanda berhenti. Seluruh wilayah manusia sudah benar-benar hancur oleh perang ini. Pengaturan ras manusia asli sudah hancur total. Seniman bela diri manusia yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi budak iblis oleh Kanuo, dan kemudian benar-benar dilenyapkan oleh serangan Ye Yuan itu. Manusia yang tersisa kembali ke wilayah manusia lagi pasti akan mengalami periode pengocokan yang sangat lama. Namun, ini semua tidak apa yang Ye Yuan khawatirkan. Manusia khususnya mahir dalam hukum kelangsungan hidup. Begitu waktu berlalu, mereka pasti akan membuat tatanan baru. Ketika Ye Yuan kembali ke klan naga, Fang Tian memimpin semua orang. Mereka secara alami bertanya tentang situasi mu Ling Sui segera. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Sui baik-baik saja untuk saat ini. Hanya saja situasinya sangat buruk. Senior, saya kembali untuk memberi tahu Anda semua bahwa saya akan pergi. Saudara Teng, masalah alam surgawi di masa depan akan mengganggu Anda. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang terkejut. Ekspresi Fang Tian berubah, dan dia berkata, Tentu saja, apakah kamu pergi ke dunia luar? Ye Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera tersenyum dan berkata, Sepertinya senior sudah menebaknya. Dunia tempat kita berada ini hanyalah sebuah dunia kecil yang dibuka oleh pusat kekuatan Marsial Dao, yang disebut Immortal Grove Regen. Di luar, ada dunia yang lebih luas. Ingin menyelamatkan Ling Sui, aku harus pergi ke sana. Bahkan jika Fang Tian sudah menebaknya, mendengar Ye Yuan mengatakannya, dia masih terguncang sampai ke inti. Ye Yuan, kamu sedang berada di dunia apa sekarang? Sepertinya alam dewa tidak sekuat kamu. Fang Tian menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk mengangkat telinga mereka. Ini adalah pertanyaan yang mereka semua perhatikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya memang tahap awal Groto Profound Deity Realm saat ini. Hanya saja situasiku agak istimewa. Jika aku benar-benar harus mengatakannya, aku hampir tidak dianggap sebagai setengah penguasa wilayah Immortal Grove. Petik 2. His. Semua orang menarik nafas dingin. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Itu juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan adalah dewa sejati Immortal Grove region. Dewa yang menjulang di atas semua makhluk. Mengingat pengalaman pertumbuhan Ye Yuan, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Lalu. Apakah kita masih memiliki harapan untuk menembus ke alam dewa? Teng Yun bertanya dengan ketakutan dan kecemasan di dalam hatinya. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang paling diperhatikan semua orang. Karena Ye Yuan menerobos ke alam dewa, lalu bisakah mereka menerobos ke alam dewa atau tidak? Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membuju dao surgawi dengan alkimia dao, menyelesaikan dao surgawi dari alam dewa alam tahap awal groto yang mendalam di dalam tubuhku, mendapatkan pengakuan heavenly dao dari sana. Kalian tidak bisa meniru itu. Petik 2. Mendengar jawaban Ye Yuan, wajah semua orang tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Ye Yuan tersenyum dan melanjutkan, tapi semua orang yakin, ini hanya sementara. Selama aku bisa mencapai dunia luar, ketika kekuatanku meningkat di masa depan, secara alami aku akan memiliki cara untuk membuat immortal grove heavenly dao bangkit kembali. Pada saat itu, kalian semua dapat menerobos ke alam dewa. Satu kalimat membuat semua orang terkejut. Kecuali, ekspresi Fang Tian masih agak tidak wajar. Dia melihat nada dalam kata-kata Ye Yuan. Semua orang bubar. Hanya ada Fang Tian dan Ye Yuan yang tersisa di aula besar. Fang Tian berkata, Ye Yuan, katakan padaku dengan jujur, keberangkatan ke dunia luar ini mungkin tidak akan begitu mulus, kan? Ye Yuan tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari Fang Tian. Oleh karena itu, ia secara singkat menceritakan hal-hal dari aliran spasial yang bergejolak, termasuk TKTQ tentang hilangnya pembangkit tenaga dewa alam 100 ribu tahun yang lalu. Hati Fang Tian bergetar ketika dia mendengar ini. Dia sadar betapa berbahayanya aliran spasial yang bergolak itu. Tidak mungkin, Anda pasti tidak bisa pergi. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, setidaknya ada 100 pembangkit tenaga dewa alam. Mereka menghadapi kematian tertentu ketika bersatu dan memasuki aliran spasial yang bergejolak. Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda bisa melewati aliran spasial yang bergejolak? Fang Tian berkata dengan suara serius. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Senior, pikiranku sudah bulat, jangan mendesak lagi. Ling Sui mengorbankan jiwanya untukku, bagaimana aku bisa menyaksikannya mati tanpa daya? Jangan berbicara tentang kematian yang hampir pasti, bahkan jika itu adalah kematian tertentu, aku harus berani juga. Petik 2 Melihat sikap Ye Yuan, Fang Tian tahu bahwa dia tidak bisa membujuk. Karena itu, dia menghela nafas dan berkata, kamu anak yang baik yang sangat menghargai perasaan dan ikatan. Lupakan saja, dalam perjalananmu, kamu harus hati-hati. Petik 2 Bab 1283 memecah segel. Li Er, maaf. Di bawah sinar bulan, Ye Yuan dan Yue Mengli berdiri berdampingan, kata-kata penuh rasa bersalah. Menurut rencana asli Ye Yuan, begitu dia bisa menerobos ke alam dewa dan mengakhiri bencana iblis, dia akan memberi Yue Mengli pernikahan yang mulia. Tapi sekarang, semuanya menjadi asap. Mu Ling Sui mengorbankan jiwanya untuknya, hanya menyisakan jejak kesadaran spiritual yang tersisa. Ye Yuan benar-benar tidak dapat menikahi Li Er. Dengan dua kehidupan, Ye Yuan menemukan bahwa dia benar-benar jatuh cinta dengan dua orang pada saat yang sama. Ye Yuan selalu berpikir bahwa dia bisa menurunkan Mu Ling Sui. Tapi saat itu ketika Mu Ling Sui melepaskan es siling 10.000 mil, seluruh orang Ye Yuan tampaknya disedot kosong. Hanya pada saat itu Ye Yuan menemukan bahwa semakin dia menekan mereka, semakin dalam perasaan terhadap Mu Ling Sui. Jangan minta maaf. Jika benar-benar ingin mengatakannya, seharusnya aku yang mengatakannya. Jika bukan karena keegoisan saya, mungkin ketika Anda dan Penatua Sister Mu bersatu kembali, Anda pasti sudah berjalan bersama. Hal seperti itu tidak akan terjadi juga. Saya berbicara di sini, Li Er tanpa sadar meneteskan air mata. Dia berduka untuk Mu Ling Sui. Beberapa hari ini, Li Er terus-menerus mencuci wajahnya dengan air mata. Adegan Mu Ling Sui yang mengorbankan jiwa surgawi, dia melihatnya dengan jelas di dalam pagoda Fast Heaven. Pada saat itu, hatinya hancur. Dia tidak berpikir bahwa Mu Ling Sui akan sangat menentukan. Hanya pada saat itu dia tahu bahwa cinta Mu Ling Sui untuk Ye Yuan tidak kalah dari miliknya. Hanya kedalaman cinta yang akan memiliki kegelisahan seperti itu. Li Er yakin bahwa jika itu diubah padanya, dia juga akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Tetapi tidak ada jika, yang disalipkan disalip adalah Mu Ling Sui. Dalam sekejap itu, dia tiba-tiba merasa agak iri pada roh Raja Surgawi Salju. Karena kata-kata itu, Ye Yuan akan mengukirnya lebih dalam di hatinya. Ye Yuan dengan ringan menarik Li Er ke pelukannya dan berkata sambil menghela nafas, gadis bodoh, jangan menangis lagi. Anda mengerti hati saya, masalah Ling Sui merupakan pukulan besar bagi saya. Tetapi posisi Anda di hati saya tidak kalah dengan Ling Sui. Hanya saja kondisinya saat ini, aku benar-benar tidak bisa menipu diriku sendiri dan melayang seperti sepasang burung selamanya. Petik 2 Benar saja, kata-kata Ye Yuan membuat Li Er berhenti menangis. Dia tidak tahan untuk membuat Ye Yuan semakin kesal. Kakak Yuan, jangan katakan lagi, saya mengerti. Pergi ke dunia Heaven Span. Anda harus menyelamatkan penatua sister-mu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya wajah untuk hidup. Jika, jika, saya benar-benar tidak akan hidup sendiri. Ye Yuan membantunya menghapus air mata dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin. Apakah kamu tidak percaya padaku? Li Er mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Yuan dan mengangguk dengan tegas. Aliran spasial yang bergolak sangat keras. Jika Ye Yuan membawa Fast Heaven pagoda ke dalamnya, itu akan hancur berkeping-keping oleh aliran spasial yang bergejolak. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya bisa melewati aliran spasial yang bergejolak sendirian. Ye Yuan sudah memisahkan pagoda Fast Heaven dan Fast Heaven Stella. Dia akan membawa prasasti langit luas dan mutiara penekan jiwa, dan melewati gerbang mengunci dunia. Kamu tetap tinggal dengan white light dan berkultivasi dengan tenang. Datanglah hari ketika kalian menerobos ke alam dewa, itu akan menjadi titik di mana saya memiliki kesuksesan awal di dunia Heaven Spun. Kata Ye Yuan. Ye Yuan saat ini dianggap setengah penguasa. Ketika budidayanya mencapai alam dewa surgawi, dao surgawi alam surgawi secara alami akan menguat kembali. Pada saat itu, seniman bela diri alam surgawi akan dapat menerobos ke alam dewa lagi. Yakinlah, kakak Yuan, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Kata Li Air. Ye Yuan menganggup dan berkata, En, kekuatanmu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sudah tidak banyak yang bisa mengungguli Anda di alam surgawi. Saya secara alami dapat yakin. Besok, aku akan membiarkan senior Sky Distant keluar. Selama dia ada, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang dapat membalikkan surga. Ketika kekuatan saya cukup, saya akan kembali untuk melihat Anda. Tapi ketika Ye Yuan muncul di depan Sky Distant lagi, itu membuat Sky Distant ketakutan. Dia menggunakan ekspresi seperti dia telah melihat hantu untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan sangat terkejut, Kamu. Kamu benar-benar menerobos ke alam dewa. Ini, ini tidak mungkin. Dao surgawi hilang, bagaimana Anda menembus ke alam dewa? Dia tidak percaya hal aneh semacam ini. Tapi aura yang kuat dari Ye Yuan, bahkan dia bergetar tanpa henti. Ini tidak bisa menipu siapapun. Ye Yuan tidak menjawab pertanyaannya tetapi berkata dengan mencibir, Huhu, Sky Distant senior telah ditekan oleh Zhuozong selama satu juta tahun, sepertinya Anda tidak ingin keluar sama sekali. Sky Distant membeku lagi dan berkata, Keluar. Jangan bercanda. Jangan bilang padaku bahwa kau di sini untuk membiarkanku keluar. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Begitulah adanya. Sky Distant berkata dengan kesal, Brat, Kamu tidak di sini untuk secara khusus mengolok-olokku setelah menerobos ke alam dewa, kan? Bahkan jika Anda menerobos ke alam dewa, Anda juga hanya tahap awal alam dewa mendalam. Bagaimana mungkin sedikit kekuatan ini bisa mengeluarkanku? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mengulurkan tangannya ke arah kekosongan sedikit, Seluruh Blue Drain Wilderness mulai bergetar hebat. Binatang iblis dan roh obat semua dalam kegelisahan, Tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan. Sebuah afterimage menghancurkan belenggu ruang, Melompat langsung dari kedalaman tingkat ketujuh. Seorang pria kekar muncul di depan Ye Yuan. Siapa yang bisa kalau bukan Sky Distant? Hanya kejutan itu tertulis di seluruh wajah Sky Distant. Langkah kasual Ye Yuan memecahkan segel Zuosong. Ini, bagaimana ini mungkin? Ternyata Ye Yuan benar-benar tidak ada di sini untuk mengejeknya, Tetapi untuk benar-benar membiarkannya keluar. Selamat untuk yang mulia karena melihat cahaya hari lagi. Segel Zuosong yang dipatahkan oleh Ye Yuan dengan jari, Blue Drain Wilderness saat ini dikonsolidasikan ke kebun obat besar oleh Ye Yuan Dengan kemampuan surgawi yang besar. Ketika tiga raja besar tingkat ke enam asli melihat Sky Distant muncul, Mereka semua maju untuk memberi selamat. Sky Distant melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Menatap Ye Yuan dengan lekat-lekat, dia berkata, Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika Absolute Heaven bereinkarnasi, Itu juga tidak mungkin untuk memecahkan segel yang Zuosong letakkan dengan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Di bawah dao surgawi, untuk apa Zuosong? Seluruh tubuh Sky Distant bergetar, menatap Ye Yuan seolah dia melihat hantu. Dia terlalu terkejut sekarang, otaknya korsleting sejenak, dan tidak kembali ke akal sehatnya. Berpikir kembali sekarang, jari Ye Yuan sebelumnya sangat dalam. Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Itu, adalah aura surgawi dao. Heavenly Dao sebenarnya digunakan oleh Ye Yuan. Sky Distant langsung dilemparkan ke dalam kebingungan. Hal semacam ini tidak bisa dipahami sama sekali. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk membuatnya dalam ketegangan, dengan singkat menceritakan peristiwa yang terjadi beberapa tahun ini, termasuk masalah penyempurnaan Pilgrit Dao dan memusnahkan ras iblis. Otak Sky Distant yang baru saja pulih sedikit jatuh ke hubungan pendek sekali lagi. Tiga Raja Besar juga sama seperti itu. Mereka bertukar pandang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mengingat ketika Ye Yuan memasuki Blue Drain Wilderness saat itu, dia hanya keberadaan semut di mata mereka. Hanya dalam waktu beberapa tahun, dia benar-benar menjadi tuan yang mengjulang di atas semua kehidupan. Perasaan semacam ini benar-benar seperti bermimpi. Kakamu, kamu mengatakan bahwa Heavenly Vien Got Kanuo dan Yue Ji sudah ditekan olehmu. dan akan segera dieksekusi. Sky Distant berkata. Menyebutkan Kanuo, niat membunuh di tubuh Ye Yuan tanpa sadar menyebar. Termasuk Sky Distant, hati semua orang bergidik. Hanya gelombang aura yang benar-benar menakutkan. Ini adalah kekuatan pengendali. Bab 1284, Aula Penegakan Hukum Yang Mulia, sesuai dengan instruksi Anda, semua manusia telah diusir dari wilayah iblis. Selain itu, Gerbang Mistik telah mengeluarkan perintah, mengumumkan pembubaran. Di Aula, Cao Yunzi melaporkan kepada Ye Yuan tentang arah kemajuan umat manusia dengan sangat cermat. Umat manusia memiliki seperangkat aturan bertahan hidup sendiri. Dengan Ye Yuan mengusir mereka dari wilayah iblis, tak lama, mereka akan membentuk pengaturan baru. Kehilangan ras iblis juga sangat berat untuk melawan serangan ras iblis, dan mereka perlu beristirahat dan membangun kekuatan. Ye Yuan sudah mengeluarkan perintah tegas, dalam 100 tahun, jika ada manusia yang menyerang daerah iblis, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Meskipun dunia seniman bela diri pada awalnya adalah mangsa yang lemah dan pesta yang kuat, Ye Yuan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti dengan insiden kelan tukang batu. Setelah mendengar instruksi, Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Meskipun gerbang mistik telah bubar, bencana iblis kali ini mungkin membutuhkan seribu tahun, bahkan lebih lama, sebelum kita dapat memulihkan vitalitas. Selama periode ini, alam surgawi secara alami tidak bisa menghindari pembunuhan. Oleh karena itu, saya bersiap untuk mendirikan aula penegakan hukum, yang independen dari alam surgawi, khusus untuk menghukum orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Aula penegakan hukum ini akan dikelola oleh senior Skydistan. Operasi aula penegakan hukum akan diserahkan kepada Anda untuk bertanggung jawab saat itu. Cao Yunzi gemetar. Tapi ekspresi ekstasi liar di wajahnya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Dia sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pentingnya balai penegakan hukum ini. Ini akan menjadi kekuatan yang kuat yang melampaui seluruh alam surgawi. Itu akan menjadi juru bicara surga yang mengalahkan surgawi. Dengan kekaguman Ye Yuan, kekuatan ini bisa dikatakan sebagai penguasa realm divine. Sementara ia akan menjadi operator pasukan ini dalam praktik. Ruang lingkup otoritasnya bisa dikatakan melampaui alam surgawi. Cao Yunzi sudah tahu bahwa kekuatan Skydistan bahkan lebih kuat dari Fangtian. Selanjutnya, membangun aula penegakan hukum ini, roh dewa surgawi bulu mereka semua pasti akan bergabung. Ini sebenarnya hanyalah gerbang mistik yang lain. Dia memang bertaruh dengan benar saat itu. Cao Yunzi bersujud di tanah dan berkata dengan gelisah, Yunzi berterima kasih kepada yang mulia atas promosinya. Yunzi pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani sampai akhir hayatnya. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, setelah Anda bertanggung jawab atas operasi aula penegakan hukum secara alami karena Anda memiliki kemampuan ini. Anda orang yang pintar dan harus tahu betapa hebatnya otoritas yang telah saya berikan kepada Anda. Tapi, jika kamu berani menggunakan kekuatan untuk mencari keuntungan pribadi, manfaatkan kekuatan Law Enforcement Hall untuk melenyapkan para pembangkang dan membangun kekuatanmu sendiri. Hasil Kanuo, kamu melihatnya. Petik 2 Nada suara Ye Yuan menjadi semakin dingin. Cao Yunzi merasa seluruh langit hampir runtuh, membuatnya langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan liar dari sebelumnya langsung berubah menjadi tekanan seperti gunung. Saat ini, Kanuo masih meraung tanpa henti di langit. Beberapa saat yang lalu, sejumlah pikiran telah melintas di dalam hatinya. Tapi sekarang, api di hatinya membakar semua pikiran ini. Yang ini di depannya adalah Tuan Alam Surgawi. Eksistensi yang mengendalikan Heavenly Dao. Kekuatannya membuat seluruh dunia bergetar. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Yang mulia, yakinlah. Bahkan jika kamu meminjamkan Yunzi 100 bola, Yunzi juga tidak akan berani. Cao Yunzi buru-buru berkata. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku secara alami bisa memercayaimu, tapi mari kita menyingkirkan ketidaknyamanan dulu. Dalam perjalanan saya ke dunia luar, pertama-tama ini adalah untuk menyelamatkan Ling Sui. Selain itu, itu juga demi kelahiran kembali kemuliaan alam surgawi. Jika saya menemukan seseorang menikam saya dari belakang, saya akan membuatnya berharap dia mati. Dipahami. Petik 2 Ekspresi Cao Yunzi berubah ketakutan, dan dia berkata, Yunzi mengerti. Melihat penampilan Cao Yunzi, Ye Yuan tahu bahwa kata-katanya mulai berlaku. Cao Yunzi adalah orang yang pintar dan juga kandidat terbaik untuk mengelola-olah penegakan hukum. Tapi dia sama sekali bukan pria yang jujur. Jika dia tidak mengetuk dan memukulnya, dia mungkin akan melakukan sesuatu di masa depan. Di belakang gerbang penguncian dunia, bahaya dari aliran spasial yang bergejolak, terlepas dari liar, cahaya putih mereka semua, hanya Fang Tian yang tahu. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar bertemu dengan beberapa kecelakaan di dalam aliran spasial yang bergolak, Cao Yunzi benar-benar tidak akan berani mengacaukan keduanya. Cao Yunzi sangat jelas seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini. N. Kamu orang yang pandai, dan seharusnya bisa menebat tujuanku mendirikan aulah penegakan hukum ini. Konstitusi aulah penegakan hukum ini akan disusun oleh Anda. Saya hanya ingin satu poin, yaitu tidak ikut campur dalam urusan alam surgawi. Tapi juga jangan biarkan hal-hal ekstrim terjadi, mengerti. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tujuan Ye Yuan sangat sederhana. Dia hanya ingin datang dengan kekuatan transcendental untuk memahami arah perkembangan alam surgawi. Keberadaan aulah penegakan hukum jauh lebih tinggi dari status kota suci. Apa yang diwakilinya adalah Ye Yuan sendiri. Ketika Ye Yuan tidak berada di alam surgawi, akan tergantung pada aulah penegakan hukum untuk mengelola alam surgawi atas namanya. Ekspresi Cao Yunzi menjadi tegang, dan dia berkata, Yang mulia yakin. Yunzi pasti akan memuaskan yang mulia. Setelah Cao Yunzi pergi, Skaidistan dan Fang Tian berjalan keluar dari balik tirai. Setelah Skaidistan diselamatkan oleh Ye Yuan, dia segera mengambil tindakan dan benar-benar memusnahkan warisan Daoyu Solsek. Dengan kekuatannya, Cloud Ski mereka semua tidak punya ruang untuk menolak sama sekali. Ditekan selama sejuta tahun, Skaidistan akhirnya menghirup udara kotor. Tentu saja, ini semua berkat Ye Yuan. Dia awalnya tidak berencana untuk keluar. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengendalikan Heavenly Dao dan dengan mudah melepaskannya. Huhu, artinya baik-baik saja. Wartel dan tongkat, bahkan jika Anda meninggalkan alam surgawi, anak itu mungkin tidak akan berani mencari kekuatan untuk keuntungan pribadi juga, kata Skaidistan yang mengangkat jempol ke Ye Yuan. Heh, bocah ini benar-benar aneh. Tidak hanya dia seorang jenius kultivasi, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat baik pada hati manusia. Cao Yunzi bocah itu adalah karya nyata. Mengabaikan kekuatannya yang tangguh, kelicikannya juga kelas satu. Jika Ye Yuan tidak memainkan gerakan ini, bahkan Teng Yun, beberapa dari mereka, mungkin berakhir sebagai preman bayarannya juga. Tapi tidak peduli bagaimana dia melompat, dia juga sepenuhnya terpojok oleh Ye Yuan, Fang Tian juga tertawa dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada dua cara tentang itu, dia masih takut dengan kekuatanku. Di depan kekuatan absolut, skema apapun tidak berguna. Petik 2. Fang Tian menganggup dan berkata, itu benar. Dengan kekuatanmu saat ini, bukan urusan Cao Yunzi untuk tidak takut pedang menggantung di atas. Skei Distan berkata, Ye Yuan, kapan kamu berencana pergi? Ye Yuan berkata, setelah tiga bulan, hanya setelah saya menyelesaikan masalah alam surgawi saya bisa pergi tanpa kekhawatiran akan kembali ke rumah. Sebelum pergi, hal-hal yang harus dilakukan Ye Yuan terlalu banyak. Li Air, Lu Air, White Light, ia harus menenangkan mereka semua dengan baik. Terlepas dari ini, dia bahkan meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke alam bawah dan menjemput Ye Hang dan sisanya ke alam surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, melakukan ini hanya masalah satu pemikiran. Ye Yuan menyiapkan banyak pil obat untuk keluarga Ye Hang, cukup bagi mereka untuk dipupuk ke alam raja surgawi. Kepergian ke dunia heaven span ini, Ye Yuan tidak tahu berapa lama dia akan berpergian. Tapi Ye Yuan tahu bahwa di sana, satu juta tahun hanyalah satu jentikan jari. Ye Yuan tidak berharap ketika dia kembali, orang tuanya sudah kembali dari debu ke debu. Setelah Ye Hang mereka semua kembangkan ke alam raja surgawi dan ditambah dengan pil obat, itu sudah cukup bagi mereka untuk hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Beberapa orang saat ini mengobrol ketika pikiran Ye Yuan tiba-tiba bergerak, alisnya menyatu. Melalui heavenly dao, Ye Yuan mendeteksi bahwa di suatu tempat di alam surgawi, ada gelombang-gelombang menakutkan yang mengepul ke langit. Ada apa? Ye Yuan. Melihat ekspresi Ye Yuan, Fang Tian bertanya dengan suara serius. Bab 1285, Arai memperkuat dao surgawi. Seseorang memicu dao surgawi, ingin menerobos ke alam dewa. Ye Yuan berkata dengan cemberut. Sky Distant dan Fang Tian bertukar pandang ketika mereka mendengar itu, keduanya sangat terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Di dunia ini, selain kamu, sebenarnya masih ada seseorang yang mampu menerobos ke alam dewa. Fang Tian berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ketika sampai pada bakat, dia, Fang Tian, bisa dikatakan sebagai yang terbesar di alam surgawi. Bahkan dia tidak dapat menerobos ke alam dewa, jadi bagaimana mungkin seseorang bisa menembus ke alam dewa. Dia mengakui Ye Yuan, tetapi orang lain menerobos ke dewa alam, dia tidak yakin. Ya, kamu tidak akan salah, kan? Untuk mengatakan bahwa masih ada seseorang yang mampu menerobos ke dewa alam, aku tidak akan percaya bahkan jika kau mengalahkanku sampai mati. Sky Distant berkata, Ye Yuan tiba-tiba berkata, saya hanya mengatakan bahwa seseorang sedang menerobos ke alam dewa, saya tidak mengatakan bahwa dia menerobos ke alam dewa. Jika tidak ada kecelakaan, dia mungkin akan gagal. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah ekspresi kedua orang itu menjadi sedikit lebih baik. Tapi mereka sangat penasaran siapa yang menerobos ke alam dewa. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam dewa di alam surgawi hanyalah beberapa dari mereka. Tidak ada alasan mereka tidak tahu. Namun, metode terobosannya benar-benar memanjakan diri dalam fantasi terliar. Sayang sekali, sayang sekali. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Kata-kata Ye Yuan tanpa sadar membangkitkan rasa ingin tahu dua orang. Ye Yuan, apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Apa kau mencoba membuatku jengkel sampai mati? Skaidistan berkata dengan cemas. Ye Yuan sedikit tersenyum. Pikirannya bergerak, dan dia tiba di puncak gunung yang tinggi. Tiga orang berdiri di udara, melihat badai yang mengamuk di kejauhan. Ketika Skaidistan dan Fang Tian melihat adegan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi heran pada saat yang sama. Tatapan Fang Tian berubah niat, dan dia berseru, Grand Yan Divine King. Ini, ini adalah aura surgawi Dao. Hei. Dia benar-benar menggunakan formasi arai untuk mendapatkan Heavenly Dao. Pembangkit tenaga listrik ini yang saat ini menerobos ke alam dewa sebenarnya adalah Grand Yan Divine King, Lu Lin Feng. Selama kekacauan dengan ras iblis, dia tidak pernah menunjukkan dirinya selama ini. Fang Tian tidak berharap bahwa dia benar-benar bersiap untuk menerobos ke alam dewa. Meskipun dia tidak bisa melihat tubuh aslinya, Fang Tian tidak asing dengan aura Lu Lin Feng dan melihatnya sekilas. Skaidistan juga sangat terkejut dan berseru, dia. Dia benar-benar akan menciptakan Dao Surgawi yang menjadi miliknya. Orang ini benar-benar jenius. Petik 2. Di kejauhan, di dalam formasi arai, aura suci melonjak ke langit. Formasi arai itu menumbangkan pemahaman masa lalu mereka. Dalam lingkup formasi arai, ada suasana yang sangat unik. Atmosfer itu bukan milik Immortal Grove Regen, tapi itu milik Grand Yan Divine King sendiri. Area formasi arai mirip dengan dunia lain, muncul tidak pada tempatnya dengan lingkungan sekitarnya. Grand Yan Divine King Lu Lin Feng, sebenarnya berasal Heavenly Dao dengan Formation Dao, menciptakan Heavenly Dao yang menjadi miliknya. Cara berpikir seperti ini tidak bisa dikatakan tidak jenius. Terlebih lagi, sepertinya dia sudah tidak jauh dari kesuksesan. Justru karena itu agar Sky Distant dan Fang Tian akan sangat tersentuh. Namun, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, melakukan ini, dia akan menderita murka surga. Duo Sky Distant bergetar di seluruh, memandang ke arah Ye Yuan, tidak yakin apa artinya. Jika orang lain mengatakan kata-kata semacam ini, mereka pasti akan menengadah dan mencipir. Tapi, di Immortal Grove Regen ini, tidak ada yang memiliki otoritas lebih untuk mengatakan kata-kata seperti ini selain Ye Yuan. Kata-katanya hampir mewakili Dao Surgawi. Dia berkata bahwa dia akan menderita murka surga, maka dia pasti akan menderita kutukan surga. Kecuali, mereka tidak mengerti mengapa gagasan yang sangat cemerlang itu akan mendapat kutukan dari surga. Lu tua kentut memang jenius yang langka. Bahkan jika kekuatannya sedikit lebih lemah dari Suge King Suan dan Brother Tang, dia jelas memiliki lebih banyak ide daripada mereka tentang Dao. Sangat memalukan bahwa Old Fart Lu menarik bibit untuk membantu mereka tumbuh di sini. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Menarik bibit untuk membantu mereka tumbuh. Keduanya berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan menjelaskan, menciptakan Dao Surgawi, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Suci. Lu tua kentut hanyalah alam setengah dewa, bagaimana dia bisa menciptakan Dao Surgawi miliknya. Selanjutnya, di wilayah Immortal Grove, Heavenly Dao Surgawi Immortal Grove Surgawi menolak semua Tao Surgawi lainnya. Dia menciptakan Dao Surgawi miliknya, yang menantang gengsi Dao Surgawi. Bagaimana Heavenly Dao tidak bisa membahas media. Gagasan ini tampaknya jenius, tetapi sebenarnya, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat keduanya bergidik ketakutan. Keduanya adalah pembangkit tenaga setengah dewa-dewa. Selain itu, konsep-konsep mereka sudah dipahami oleh Heaven Glimpse Deity Realm. Tetapi mengenai pemahaman Heavenly Dao, mereka bahkan tidak bisa mengejar Ye Yuan dengan mencambuk kuda mereka. Mereka hanya merasa bahwa aura Lulin Feng sangat kuat, pengisian langsung untuk dewa alam. Tetapi tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak trik yang terlibat. Seolah menegaskan kata-kata Ye Yuan, aura apokaliptik turun dari langit saat ini. Wajah Sky Distant dan Fang Tian tiba-tiba berubah. Aura ini bahkan lebih kuat dari apa yang dipamerkan Ye Yuan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti kata-kata Ye Yuan. Dao Surgawi sangat marah. Pendekatan Lulin Feng sudah benar-benar membuat geram Heavenly Dao. Dao Surgawi tidak memiliki kesadaran. Itu hanya semacam aturan yang sangat misterius. Semuanya adalah naluri primitif. Heavenly Dao wilayah Immortal Grove adalah aturan yang ditetapkan Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sekarang, seseorang menantang prestise Heavenly Dao. Secara naluriya ia ingin memberikan pukulan besar. Karena itu, kesengsaraan Surgawi yang mengerikan ini turun dari langit. Sebuah petir berwarna kuning gelap jatuh langsung dari awan. Baut kilat ini seperti pohon mengjulang yang mencapai langit, sangat tebal. Targetnya adalah susunan besar yang dibuat Lulin Feng. Keributan terobosan Lulin Feng memang besar. Tetapi dia sudah menyadari bahwa caranya melakukan sesuatu tidak akan berhasil. Formasi arai sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kesengsaraan Surgawi yang mengerikan ini tiba pada saat ini, tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia tampaknya telah membuat marah Surgawi Dao. Dao Surgawi ingin membunuhnya dan selesai dengan itu. Sama seperti baut petir yang sangat tebal akan jatuh pada formasi arai, kekuatan lembut Heavenly Dao tumpang tindih di atas formasi arainya. Ketika petir kuning gelap itu mendarat di atasnya, itu benar-benar langsung menghilang menjadi ketiadaan. Lulin Feng di dalam formasi arai sangat terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak berharap bahwa kesengsaraan Surgawi ini sebenarnya semua tidak berbicara tindakan. Uh huar! Bukan terserah dia untuk terkejut. Terobosan yang gagal menyebabkan dia menderita serangan hebat, darah segar muncrat liar. Ketika semuanya menguap, barulah, Lulin Feng melihat dengan jelas bahwa ada tiga sosok di kejauhan saat ini menatapnya. Ini membuatnya sangat terkejut. Untuk memastikan bahwa terobosannya tidak terganggu, dia membuat banyak formasi besar di sekitarnya. Bahkan puncak void mistik juga tidak bisa menerobos masuk. Tetapi ketiga orang ini benar-benar masuk dengan mudah. Terlebih lagi, dia sebenarnya tidak mendeteksinya sedikitpun. Jika tiga orang menyentuh formasi arai, terobosannya akan lama gagal. Tiga siluet menyala dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Melihat kedatangan, tatapan Lulin Feng berubah niat, dan dia berkata dengan terkejut, Jikinyun. Apakah, apakah kamu yang menyelamatkan aku? Lulin Feng bukan orang bodoh. Kekuatan baut kesengsaraan Surgawi sebelumnya bisa menghancurkan surga dan menghancurkan surga. Tapi itu dimulai dengan ledakan besar dan berakhir dengan rengekan, akhirnya menghilang menjadi nol. Ini pasti seseorang yang bergerak untuk membantu. Kecuali, kekuatan Surgawi Dao semacam itu, yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Lulin Feng selalu fokus pada pengasingan tertutup, membuat persiapan untuk terobosan hari ini. Mengenai masalah alam Surgawi, ia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar dan tatapannya mengungkapkan keheranan saat dia berkata, Kamu. Kamu menerobos ke alam dewa. Ini, ini tidak mungkin. Saya pasti salah melihatnya. Petik 2. Bab 1286, Gerbang Mengunci Dunia. Orang ini, Ye Yuan, di depannya memberi Lulin Feng perasaan berada di atas awan. Kekuatan semacam ini, apa itu jika bukan seseorang di alam dewa? Selanjutnya, Lulin Feng samar-samar memiliki perasaan sebelumnya, bahwa aura yang menyelamatkannya sebenarnya identik dengan Surgawi Dao. Fang Tian memandang Lulin Feng dengan simpati dan berkata, Kamu tidak salah menebak. Ye Yuan, dia memang berhasil menembus dewa alam. Dia sekarang satu-satunya pembangkit tenaga dewa rilem di Fine Rilem. Seluruh tubuh Lulin Feng bergetar, tatapannya ketika melihat Ye Yuan penuh dengan keanehan. Demi hari ini, dia telah mempersiapkan untuk yang tahu berapa tahun dan dewa yang tahu berapa banyak usaha yang harus dilakukan. Sebelum hari ini, Lulin Feng sangat percaya diri. Dia yakin bahwa pendekatannya adalah ide paling jenius dalam 100 ribu tahun alam surgawi. Tidak mengatakan bahwa itu pasti bisa menembus ke alam dewa, tapi itu benar-benar yang paling menjanjikan. Pada akhirnya, dia gagal. Ini awalnya bukan apa-apa. Lagi pula, lebih dari 100 ribu tahun ini, orang-orang yang gagal terlalu banyak. Tapi pembangkit tenaga dewa alam sebenarnya benar-benar muncul di depannya. Tidak ada yang lebih melemahkan daripada ini. Ye Yuan tahu bahwa dia muncul pada saat ini bukan waktu yang tepat. Tapi hubungan Lulin Feng dengan dia tidak dangkal. Untuk benar-benar menghitung, ia bahkan setengah dari muridnya. Mengizinkan Lulin Feng dibunuh oleh kesengsaraan surgawi, Ye Yuan tidak bisa melakukannya. Mustahil. Bahkan saya gagal, dan Anda. Bagaimana Anda mencapainya? Lulin Feng berkata, terpukul keluar dari akal sehatnya. Kata-kata ini terdengar sangat sombong, tetapi Lulin Feng memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Dia memperoleh Dao surgawi miliknya dengan formasi Dao. Bakat ini, keberanian ini, kekuatan ini, terlepas dari Ye Yuan, benar-benar tidak ada orang kedua. Bahkan Fang Tian juga kalah dengan Lulin Feng dalam aspek-aspek tertentu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang Anda berjalan adalah formasi Dao, apa yang saya berjalan adalah alchemy Dao. Anda mendapatkan Heavenly Dao dengan formasi Arai, saya menyelesaikan Heavenly Dao dengan alchemy Dao, hanya itu yang ada di sana. Petik 2. Tatapan Lulin Feng berubah niat, dan dia bergumam, menyelesaikan Dao surgawi dengan alchemy Dao, menyelesaikan surga surgawi dengan alchemy Dao. Itu saja, ada itu. Dia secara alami mengerti kata-kata Ye Yuan. Sebenarnya, jalan Ye Yuan memiliki kecerdikan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dengannya. Hanya saja, dia gagal, sementara Ye Yuan berhasil. Lulin Feng sangat menyadari kedalaman kata-kata Ye Yuan. Satu berasal Heavenly Dao dengan formasi Dao, yang lainnya menyelesaikan Heavenly Dao dengan alchemy Dao. Itu terlihat hampir sama, tetapi sebenarnya, itu bertentangan secara diametris. Kata-kata Ye Yuan sangat samar, tapi itu membuat Lulin Feng tiba-tiba merasa segar. Ye Yuan memberitahunya bahwa idenya terlalu tidak realistis, itu sebabnya itu akan gagal. Lulin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kesusahan surgawi yang menakutkan itu dan tanpa sadar berdebar dengan kecemasan dan ketakutan. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Alam Dewa itu kuat, tapi barusan, dia sendiri sudah menyentuh ambang Dewa juga. Sepertinya itu masih cukup untuk tersedak ketika berurusan dengan kesusahan surgawi ini. Ye Yuan, kesengsaraan surgawi sekarang. Bahkan jika Anda Dewa Alam, juga tidak mungkin untuk menyelesaikannya dengan mudah, kan? Lulin Feng bertanya dengan penuh tanya. Fang Tian tersenyum dan berkata, Ye Yuan bukan alam Dewa biasa. Anda telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini dan mungkin tidak tahu apa yang terjadi di alam surgawi. Ye Yuan sudah menjadi pengendali alam surgawi sekarang, melampaui semua kehidupan. C. Kontroler, murid Lulin Feng mengerut, dia takut dengan istilah ini. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Patua kentut, kamu juga tidak perlu berkecil hati. Dengan bakat Anda, selama Anda berkultivasi sesuai dengan rutin konvensional, masih ada peluang untuk menguatkan Dao besar lagi. Bergerak lebih awal hanyalah membalas kebaikan yang kau berikan kepadaku, pengetahuanmu. Petik 2 Wajah Lulin Feng pucat, dan dia berkata dengan mengejek diri sendiri, bicara murah untukmu, menguatkan Dao besar lagi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jalan ini tidak berfungsi. Upaya lu selama ini setara dengan sia-sia. Petik 2 Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Grit Dao mengarah ke tujuan yang sama. Bagaimana usaha Anda sia-sia? Anda hanya harus berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Di masa depan, akan ada kesempatan untuk berkultivasi ke alam dewa asal. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi waktu untuk metode arah ini memperkuat Heavenly Dao untuk mengeluarkan kecemerlangannya. Itu semua yang kamu katakan. Situa kentut lu, berhati-hatilah. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Fang Tian dan Skydistan bersamanya dan menghilang dari tempat mereka. Lu Lin Feng gemetar. Melihat ke arah sosok Ye Yuan menghilang, dia tidak kembali ke akal untuk waktu yang lama. Beberapa kalimat pendek Ye Yuan mengungkapkan banyak informasi. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki cara untuk membuat Dao Surgawi yang hilang kembali dari alam Surgawi lagi? Sangat mungkin. Karena Ye Yuan saat ini sudah apa yang tidak bisa dia lihat. Selanjutnya, mendengarkan makna dalam kata-kata Ye Yuan, setelah realiti dewa asal, sebenarnya ada alam yang lebih tinggi. Tapi ini terlalu jauh baginya. Kata-kata Ye Yuan menyalakan kembali harapan Lu Lin Feng. Dia mendapat reaksi dari Heavenly Dao, kekuatannya sangat berkurang. Tapi langkah Ye Yuan sudah meminimalkan kerusakan Heavenly Dao padanya hingga tingkat tertinggi, menjaga fondasinya. Selama dia berkultivasi dengan keras, dia masih bisa kembali ke puncak. Tiga bulan kemudian, di tanah paling timur dari alam Surgawi, di ujung wilayah Laut Garnerski, ada hamparan kabut tebal. Perasaan bahwa hamparan kabut memberi orang adalah sangat berbahaya. Bahkan tatapan Ye Yuan mengungkapkan ekspresi ketakutan juga. Beberapa sosok berdiri di udara. Ye Yuan, Fang Tian, Sky Distant, Yue Mengli, White Light, Long Teng, dan yang lainnya, semua datang ke sini untuk melihat Ye Yuan pergi. Ada empat hantu di belakang Ye Yuan. Mereka justru roh dari empat simbol. Apa? Takut. Ada penghalang ranah yang melindungi di sini, aliran turbulen spasial yang hebat tidak bisa masuk. Setelah Anda melewati gerbang penguncian dunia, itu adalah turbulensi spasial tak berujung setelah itu. Apakah Anda masih ingin berani? Sebuah suara datang dari dalam kekosongan. Justru kunwu. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, tidak perlu membujuk lagi. Pikiran Ye Yuan dibuat. Heh, benar-benar anak nakal yang tidak berbalik tanpa menabrak tembok selatan. Lupakan saja, jika Anda ingin mengadili kematian sendiri, orang lain juga tidak bisa menghentikan Anda, kata kunwu dengan nada kecewa dan marah. Ye Yuan perlahan berbalik dan membungkuk ke arah roh dari empat simbol, dan berkata, Aku harus merepotkan empat senior. Roh-roh dari empat simbol adalah kekuatan totem dari empat klan dan tidak memiliki kesadaran. Tapi mereka menjadi sasaran dominasi token naga suci, itulah mengapa Ye Yuan bisa membawa mereka ke sini. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan token naga suci. Aura suci langsung memancarkan seluruh wilayah laut. Arwah empat simbol juga masing-masing membelah menjadi utara, selatan, timur, barat, berputar di sekitar token naga suci dan berdiri di udara. Tiba-tiba, empat tangisan bening menyeruak ke langit. Arwah empat simbol membuka mulut besar mereka pada saat yang sama dan memuntahkan gelombang hukum yang kuat, menyatu menuju kehampaan. Gerbang mengunci dunia, buka. Empat busur cahaya melesat ke langit dan akhirnya berkumpul di satu tempat di atas kekosongan. Aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan datang dari atas kehampaan. Sebuah pintu batu besar terwujud. Mengikuti penampilan pintu batu ini, semua orang hanya merasa seperti jiwa surgawi mereka akan runtuh dan menghilang. Aura ini yang menekan segala sesuatu benar-benar membuat orang runtuh. Tubuh Ye Yuan memancarkan aura milik Heavenly Dao, membungkus semua orang. Perasaan runtuh itu lenyap begitu saja. Semua orang melihat gerbang kuno itu, sangat terkejut. Ini gerbang mengunci dunia, aura yang sangat kuat. Tidak mencapai alam dewa, seseorang tidak bisa menahan tekanan menakutkan semacam ini sama sekali. Fang Tian berkata sambil menghela nafas. Tidak tahu bagaimana pembangkit tenaga listrik dewa alam itu saat itu tahu tentang jalan keluar ini juga. Orang-orang yang egois itu sebaiknya dimakamkan dalam aliran spasial yang bergejolak. White Light berkata dengan geram. Bab 1287, Aliran Spasial Turbulen Senior Skydistan, Senior Fang Tian, setelah Ye Yuan pergi, alam surgawi harus menyusahkan kalian semua untuk mengurusnya. Ye Yuan menggenggam kedua tangannya dan berkata, Akhirnya, waktu untuk pergi masih tiba. Meninggalkan tanah airnya, Ye Yuan juga memiliki segudang perasaan di hatinya untuk sesaat juga. Tempat ini memiliki apa yang dia khawatirkan, memiliki belenggu. Kemana pun dia pergi, ini adalah rumahnya. Mengenai rumahnya, Ye Yuan secara alami sangat prihatin dengan cakupan anumertanya. Fang Tian berkata, Ayo, yakinlah tentang hal-hal alam surgawi. Dengan Skydistan dan aku di sekitar, mereka tidak bisa membangkitkan gelombang besar. Ada juga Lu Lin Feng. Dia pergi untuk menemukan Cao Yunzi beberapa hari yang lalu, mengambil inisiatif untuk meminta menjadi penatua tamu gedung penegakan hukum. Petik 2 Ye Yuan sedikit terkejut ketika dia berkata, Saya tidak berharap bahwa orang ini benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Grand Yan Divine King selalu bergerak secara independen. Selain mengambil murid, dia belum pernah bergabung dengan faksi sebelumnya dan benar-benar tidak peduli dengan hal-hal rilem surgawi juga. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk meminta bergabung dengan aulah penegakan hukum. Skydistan tersenyum dan berkata, Bukankah ini masih karena wajahmu? Dia memberikan prem sebagai imbalan untuk buah persik di sini, mengembalikan rahmat penyelamatan hidupmu. Petik 2 Ye Yuan terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan begitu banyak pusat kekuatan menahan benteng, mungkin, tidak ada badai besar yang akan muncul di alam surgawi. Dia juga bisa pergi dengan tenang. Senior Longteng, dalam perjalanan ini, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ye Yuan membungkuk dalam ke arah Longteng. Longteng adalah teman seperti guru untuk Ye Yuan dan sangat membantu Ye Yuan. Sebelumnya, untuk membiarkan Ye Yuan melarikan diri, Longteng bahkan tidak ragu jiwanya hancur untuk melawankan Wu. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak dipindahkan? Ayo, terus, tapi kamu harus berhati-hati. Oeteng memiliki air mata mengalir di wajah tuannya saat dia berkata. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan datang sebelum cahaya putih. Kedua orang itu memegang tangan dan memeluk beruang besar. Di antara saudara-saudara, tidak perlu terlalu banyak kata. Kakak, kamu bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Ketika Anda mengembalikan dao surgawi alam surgawi suatu hari, saya akan pergi ke dunia heaven span untuk menemukan Anda. White Light berkata dengan tegas. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Kakak yang baik, aku akan menunggumu di dunia heaven span. Petik 2 Di sampingnya, Lu'er sudah lama terisak-isak sampai air mata mengalir. Tuan muda, Lu'er, tidak tega meninggalkanmu, mengendus. Ye Yuan menarik Lu'er ke pelukannya. Dengan ringan membelai rambutnya, dia berkata, Bagus Lu'er, kamu berkultivasi dengan baik juga. Ketika Anda menerobos ke alam dewa, Tuan muda pasti akan menjemput Anda ke dunia heaven span, oke? Lu'er mendorong Ye Yuan menjauh dan berkata dengan mata berkaca-kaca, Tuan muda, Anda harus menepati janji Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kapan Tuan muda berbohong kepada Anda sebelumnya? Lu'er tersenyum dengan air mata dan berkata, Saya tahu bahwa Tuan muda adalah yang terbaik. Tuan muda, yakinlah, Lu'er pasti akan berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa secepat mungkin. Yue Mengli masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya. Kecuali, tanda kesedihan dan kengganan untuk berpisah di matanya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Li'er, kamu juga. Ekspresi Li'er meredup, dia menganggup dan bersenandung ringan. Melihat mata Li'er, Ye Yuan merasakan benaknya dipenuhi segudang pemikiran dan sebenarnya tak bisa berkata-kata. Ye Yuan mengerti bahwa jika mereka harus bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik, di antara orang-orang ini, orang yang paling tidak tahan baginya untuk meninggalkannya adalah Li'er. Tapi, agar tidak membuatnya khawatir, dia dengan keras kepala menanggungnya. Gadis ini, dia benar-benar tidak punya masalah untuk diajak bicara. Ye Yuan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Pada saat ini, kata-kata lemah. Dengan kepergian ini, hidup dan mati sulit diprediksi, tidak ada yang diketahui dan disesali. Itu adalah dunia yang benar-benar asing. Mereka tidak tahu, Ye Yuan juga tidak tahu. Sama seperti memasuki God's Fall Mountain Rang saat itu, Ye Yuan dengan serius tidak bisa memberi mereka janji. Saya sedang pergi. Ye Yuan mengeraskan hatinya, berbalik, dan terbang menuju gerbang mengunci dunia itu. Air mata Li'er tidak bisa menahan lagi dan meledak. Dia berteriak pada tampilan belakang Ye Yuan, kakak Yuan, Li'er akan pergi dan menemukanmu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Sosok Ye Yuan berhenti, tetapi mengertakan giginya dan menolak untuk menoleh ke belakang. Sosoknya akhirnya menghilang di balik gerbang mengunci dunia. Dia takut, takut dia tidak punya keberanian untuk pergi. Ketika sosok Ye Yuan menghilang dari garis pandangnya, seluruh orang Li'er tampaknya telah kehabisan kekuatan, jatuh dengan lemah. Lu'er terkejut dan buru-buru mendukungnya, juga mengeluh sambil menangis, kakak Li'er, kamu harus bertahan. Tuan muda, Tuan muda, dia pasti akan baik-baik saja. Air mata Li'er seperti air banjir yang menghancurkan bendungan, membasahi wajah cantik yang tiada taranya. Saya tahu, saya tahu, dia pasti akan baik-baik saja. Li'er tersedak. Kedua saudara perempuan itu memeluk kepala mereka dan menangis dengan sedihnya. Ketika semua orang di samping melihat adegan ini, mereka semua tidak bisa menahan air mata menetes di pipi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa, berdoa agar Ye Yuan bisa selamat dari aliran spasial yang bergejolak. Di depan Ye Yuan adalah ruang abu-abu suram, tidak ada arah, tidak ada suara. Apa yang ada, hanya undulasi energi yang kejam. Ye Yuan mendengar Kunwu mengatakan sebelumnya, aliran spasial bergolak ini sebenarnya adalah lautan ruang, disatukan dan dibentuk oleh fragment spasial yang tak terhitung jumlahnya. Gesekan dan fluktuasi antara fragment spasial akan menghasilkan energi yang sangat kuat, memusnahkan semua yang ada di lautan ruang. Bada energi ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sepanjang jalan sampai akhir, benar-benar melenyapkannya. Ingin bola balik dalam aliran spasial bergolak dengan aman, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan rilem dewa sejati. Oleh karena itu, itulah sebabnya Kunwu mengatakan bahwa Ye Yuan memasuki aliran spasial yang bergejolak adalah kematian. Kelompok orang yang 100 ribu tahun lalu mengandalkan keselamatan dalam jumlah, di bawah kerjasama mereka, itulah cara mereka mendapatkan sinar harapan tambahan. Kunwu berkata, bahkan jika mereka benar-benar mampu melewati aliran spasial yang bergejolak, memiliki lima orang yang tersisa sudah dianggap cukup baik. Tentu saja, ini masih perkiraan optimis. Kemungkinan terbesar masih belum ada yang tersisa. Oleh karena itu, Ye Yuan, seorang pemula yang baru saja menerobos ke dewa alam, ingin melewati aliran spasial yang bergolak, bisa dibilang bisa dikatakan omong kosong. Aliran spasial yang bergejolak ini, yang paling berbahaya masih bukan energi-energi kekerasan ini, melainkan fragment-fragment spasial tersebut. Setelah ditabrak oleh fragment spasial, bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi akan dihancurkan menjadi potongan-potongan oleh fragment spasial yang tidak stabil juga. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menyusut domain pedang ke radius 10 kaki. Pada saat yang sama, cahaya kuning bumi membanjiri tubuhnya, memutar seni kura-kura harta karun hitam, sosoknya melesat mirip dengan panah yang meninggalkan tali. Setelah menembus ke alam dewa, pertahanan Ye Yuan benar-benar bisa menggunakan kuat untuk menggambarkan sudah. The Domain of Sword dan Black Tortoise Tracer Body Divine Art membangkitkan dengan dewa-dewa, kekuatan tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Orang harus tahu bahwa bahkan dewa asal Rilem Zuo Zong saat itu tidak dapat melakukan apapun untuk Sky Distant. Betapa kuatnya kekuatan pertahanan metode budidaya ini, bisa dibayangkan. Memasuki lautan ruang, energi keras yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Sosok kecil Ye Yuan langsung tenggelam. Hanya pada saat ini dia benar-benar mengerti mengapa kunwu tidak optimis tentang dia. Bab 1288 banding 1288 Ketika Ye Yuan masih di alam Raja Surgawi, tiga iblis agung bergandengan tangan juga tidak dapat menembus pertahanannya. Menembus ke alam dewa sekarang, pembelaannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan saat itu. Namun meski begitu, Ye Yuan tidak bisa menahan aliran spasial yang bergejolak yang melonjak dari semua arah segera. Esensi surgawinya sedang dikonsumsi dengan cepat, kekuatan fisiknya juga terkuras dengan cepat. Pada tingkat kecepatan konsumsi ini, tak lama kemudian, dia akan benar-benar ditelan oleh arus turbulen spasial yang keras ini. Huh, nak, aku sudah bilang jangan datang, tapi kamu bersikeras datang. Sekarang, kamu tahu bahwa kunwu dan aku tidak bercanda denganmu, kan? Petik 2 Di lautan kesadarannya, suara dasles terdengar. Bagaimana konsumsi besar kekuatan fisik dan energi esensi Ye Yuan bisa sembunyi dari matanya. Ini masih awal, dan Ye Yuan sudah hampir tidak tahan lagi. Melanjutkan ke depan akan menghadapi kematian. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, jika senior punya waktu untuk menertawakanku, mungkin juga membantuku memikirkan cara. Heh, melewati aliran spasial yang bergejolak, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saya tidak bisa melindungi diri saya saat ini, bagaimana saya bisa membantu Anda? Kata dasles. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa mengertakan giginya dan bertahan dengan paksa. Ye Yuan dengan hati-hati menghindari fragment spasial sambil mengertakan giginya dan menahan dampak dari aliran spasial yang bergejolak. Pada awalnya, kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Tetapi segera, menjadi sangat sulit baginya untuk menggerakkan kakinya. Meskipun proses ini menyakitkan, Ye Yuan masih bisa mencapai kemajuan lambat dengan mengandalkan kekuatan pertahanannya yang kuat. Mengolah seni kura-kura harta karun hitam harta karun ke tingkat pertama dao-dao, kekuatan defensif Ye Yuan bahkan lebih kuat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tahap besar, bahkan tahap akhir groto mendalam dewa rilem mendalam. Digabungkan dengan domain of sword, kekuatan pertahanan Ye Yuan benar-benar bisa menyaingi mereka yang berada di groto mendalam realitas dewa mendalam. Ye Yuan masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Waktu perlahan berlalu, dasles di dalam soul suppressing pearl juga dikejutkan oleh kemauan Ye Yuan. Menurut waktu alam surgawi, Ye Yuan sudah berjalan dalam aliran spasial yang bergejolak ini selama tujuh hari tujuh malam. Berbicara secara logis, Ye Yuan seharusnya sudah lama mencapai batasnya. Tetapi, dengan mengandalkan tekadnya yang kuat dan kendali yang luar biasa atas esensi surgawi, ia dengan kuat bertahan selama tujuh hari tujuh malam. Alam surgawi telah lama tanpa obat roh peringkat dewa. Ye Yuan juga tidak memiliki formula pil surgawi. Karenanya, tidak ada cara untuk memperbaiki pil surgawi sama sekali. Bahkan pil obat tingkat mistis peringkat wawasan misterius tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Yuan saat ini juga. Tanpa dukungan pil obat, Ye Yuan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Di tempat ini, Ye Yuan melepaskan keunggulannya sebagai seorang alkemis hingga batasnya. Kontrolnya atas domain pedang dapat digambarkan menggunakan keras. Jika dia bisa menggunakan sebagian kecil dari esensi surgawi, Ye Yuan benar-benar tidak akan menggunakan jejak esensi surgawi lagi. Manusia akan meletus dengan potensi luar biasa di bawah kondisi kritis. Dalam waktu tujuh hari, aspek kontrol Ye Yuan yang sangat indah dari esensi surgawi sebenarnya semakin meningkat. Poin ini, Dasles juga diam-diam mengungkapkan keheranannya. Kecuali, bahkan jika Ye Yuan berlangsung tujuh hari dan malam, itu juga hanya mengambil langkah pertama dari perjalanan panjang 10 ribu mil. Menurut Dasles, ingin melewati lautan ruang ini membutuhkan waktu dua bulan. Semakin jauh ke belakang, semakin kuat aliran spasial turbulent akan menjadi, sementara konsumsi Ye Yuan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Yuan bertahan tujuh hari dan malam, Dasles juga tidak optimis tentangnya. Hanya dalam waktu tujuh hari, esensi surgawi Ye Yuan sudah habis lebih dari setengah. Sisa perjalanan, konsumsi jenis ini hanya akan semakin meningkat. Apa yang akan dia gunakan untuk mengatasi perjalanan di belakang? Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut. Gelombang energi di sekelilingnya benar-benar menjadi lebih keras secara tiba-tiba. Dalam hampir sekejap, tekanan pada tubuh Ye Yuan meroket, esensi surgawi dan konsumsi kekuatan fisik tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih cepat. Ekspresi Ye Yuan menjadi sangat buruk. Pada tingkat kecepatan konsumsi ini, dia tidak bisa bertahan lama. Senior, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan bertanya pada Dasles. Ekspresi Dasles juga sangat buruk ketika dia berkata dengan suara serius, keberuntunganmu benar-benar booming. Ini, ini adalah badai spasial. Badai spasial, alis Ye Yuan berkerut lebih erat. Nama ini tidak terdengar seperti jackpot, apapun yang terjadi. Silakan unduh game sponsor kami untuk membantu RLN. Dasles berkata, badai spasial adalah situasi ketika dua fragment spasial yang besar bertabrakan satu sama lain, dan kemudian hancur berantakan, melemparkan energi di dalam lautan ruang ke dalam kekacauan total. Sama seperti tsunami di laut, tingkat mengamuk aliran turbulen spasial akan langsung meningkat beberapa lusin kali, bahkan beberapa ratus kali. Hanya saja, badai spasial ini mungkin tidak akan ditemui bahkan sekali dalam beberapa dekade secara normal. Saya tidak berharap bahwa Anda menabraknya. Ye Yuan, kembali. Setelah badai spasial muncul, Anda benar-benar tidak bisa melewati aliran spasial yang bergolak. Jelas, bahkan Dasles juga sangat khawatir dengan badai spasial ini. Ye Yuan menarik nafas dingin. Meningkat beberapa lusin kali, bahkan beberapa ratus kali, dia tidak bisa menahannya dengan kekuatannya sama sekali. Ini benar-benar hujan deras sepanjang malam ketika atap Anda sudah bocor. Ye Yuan tidak menyangka bahwa keberuntungannya sebenarnya sangat baik, menghadapi hal semacam ini. Ekspresi Ye Yuan berkedip tanpa henti, hatinya juga berjuang tanpa henti. Gelombang energi di sekitarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, hampir akan menghancurkan seluruh orangnya. Ini masih baru permulaan. Kedepan, badai spasial akan semakin mengerikan. Mengerikan sampai orang tidak bisa membayangkannya. Ye Yuan, untuk apa kau masih linglung? Badai spasial sama sekali bukan yang bisa Anda tahan sendiri. Bahkan jika pembangkit tenaga dewa alam surgawi memasuki pusat badai, itu adalah jalan yang mengarah ke kematian juga. Dasles berkata dengan mendesak. Dia tidak berharap Ye Yuan mati seperti ini. Dengan begitu, dia mungkin tidak akan memiliki kemungkinan untuk bangun lain kali. Dao surgawi dunia abadi imortal sudah tidak bisa mempertahankan selama itu lagi. Tapi Ye Yuan masih ragu-ragu. Cepat, Ye Yuan, Anda tidak akan berhasil jika Anda lebih lambat. Ye Yuan tiba-tiba mengepalkan giginya dan mendesak energi esensi dan kekuatan fisiknya hingga batasnya, dan langsung jatuh ke dalam badai. Apakah kamu marah, Ye Yuan? Anda mencari mati di sini. Kata Dasles dengan raungan marah. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak mundur. Dia malah maju, berbaris menuju badai spasial. Ye Yuan tidak berbicara. Tatapannya sangat kuat, memasuki badai spasial tanpa ragu-ragu. Skala badai spasial ini sangat besar. Ye Yuan sudah dibawa masuk oleh badai. Bahkan jika dia melarikan diri, dia mungkin tidak bisa keluar juga. Saat kembali lagi pada saat ini, energi esensi dan kekuatan fisiknya mungkin tidak dapat menopangnya untuk kembali ke titik awalnya juga. Karena itu, ia memilih untuk maju. Sejak dia datang ke sini, tidak ada jalan kembali. Karena terlalu berhati-hati dan bimbang, dia malah akan mati lebih cepat. Gila! Kamu orang gila! Anda bodoh yang melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Mengabaikan besarnya langit dan bumi. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengendalikan Heavenly Dao, Anda dapat mempertimbangkan semua orang dan semua yang ada di bawah perhatian Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, di dunia Heavenspan, Anda hanya semut. Tanpa debu melolong di dalam lautan kesadaran Ye Yuan. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Ye Yuan menutup telinga juga. Dia berpegang teguh pada jalannya sendiri dan maju ke depan, mendesak energi esensi dan kekuatan fisik kebatas. Energi keras mengiris tubuh Ye Yuan mirip dengan pisau tajam. Segera, pembelaannya tidak bisa mendukungnya lagi. Tubuh Ye Yuan mengalami dampak yang luar biasa. Ye Yuan mengerahkan seni generasi naga tyron, memperbaiki cedera di dalam tubuhnya dengan hirup pikuk. Badai spasial semakin merajalela, menghancurkan tubuh berdaging Ye Yuan dengan gila. Bab 1289, Bisu Gadis Wanru. Matahari siang hari tinggi di langit, kekuatan spiritual berlimpah. Di ladang yang ditumbuhi rumput liar, sekelompok kereta dan kuda dengan beberapa lusin orang saat ini bergerak maju dengan lambat. Nona kedua, ada perjalanan setengah bulan lagi, dan kemudian kita akan mencapai Myriad Beast Forest. Setelah Myriad Beast Forest, kita tidak akan jauh dari kota Jewel Hill lagi. Petik 2. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang berpakaian sebagai penjaga. Di depannya adalah seorang wanita yang tampak cantik. Melihat penampilan itu, dia harus menjadi pemimpin perusahaan ini. N, instruksikan semua orang untuk sedikit lebih berhati-hati. Hutan Myriad Beast telah agak kacau baru-baru ini. Setelah melewati Myriad Beast Forest, wanita muda ini akan memberi semua orang lipat dua kali lipat, kata wanita itu dengan anggukan. Pria parubaya itu sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, Nona kedua. Dia berbalik dan memanggil kelompok penjaga, apakah semua orang mendengar itu? Nona kedua ingin melipat gandakan gaji kita, jadi semuanya berbesar hati dan cerdas tentang itu. Apakah kamu mendengarku? Petik 2. Kelompok penjaga juga sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak, Nona kedua. Wanita itu tersenyum sedikit dan mengangguk untuk memberi sinyal. Tatapannya secara tidak sengaja memandang ke arah wanita di bagian belakang, sedikit jijik muncul di sudut mulutnya. Wanita itu lemah seperti pohon willow, rohnya tampak sedikit kuyuh. Namun dalam hal penampilan, beberapa poin di atas Miss kedua itu. Menjelang tampilan Miss kedua, gadis itu tidak banyak mengungkapkan. Jelas, dia acuh tak acuh dengan bantuan atau aib. Tiba-tiba, alisnya dirajut, dan dia tiba-tiba menarik kendali kudanya dan berbelok dari jalan utama. Ketika rindu kedua melihat ini, dia mengerutkan kening dan memaki, Liang Wanru, apa yang akan kamu lakukan? Gadis itu mengabaikannya dan menurunkan kudanya, memasuki pertumbuhan berumput. Di semak-semak, ada seorang pria yang dipenuhi luka dan bekas luka, terlalu mengerikan untuk dilihat. Wanita itu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Dia berbalik dan memberi isyarat kepada penjaga setengah bayar. Penjaga itu baru saja akan bergerak, tetapi kemudian dia mendengar rindu kedua berkata dengan dingin, Zhang Sun, kamu tidak boleh pergi. Seorang pria mati, bawa untuk apa? Jika dia ingin mengambil sendiri, biarkan dia membawanya sendiri. Zhang Sun ragu-ragu sebentar, dan akhirnya masih mundur ke satu sisi, dan tidak pergi. Liang Wanru menghela nafas sedikit dan benar-benar mengambilnya untuk pergi dan mendukung, orang mati itu. Orang mati, itu tidak terlalu berat, tapi ada noda darah kering di sekujur tubuhnya. Dia sudah berjemur di bawah terik matahari karena dewa tahu berapa hari, dengan tubuhnya memancarkan gelombang bau tak tertahankan. Orang mati, itu tidak lain adalah Ye Yuan yang melarikan diri dengan nyawanya karena kebetulan dari dalam badai spasial. Dia secara alami tidak benar-benar mati, tetapi dia juga tidak jauh dari kematian. Ye Yuan tidak memiliki tempat utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kulit dan daging di tubuhnya berubah, hangus di bawah terik matahari untuk waktu yang cukup lama, mengeluarkan bau yang tidak enak. Bahkan dengan seni generasi naga tyrant, itu juga tidak dapat memulihkan luka di tubuhnya. Selain itu, Ye Yuan tidak memiliki jejak undulasi energi esensi dari kepala ke kaki saat ini, dia tidak berbeda dari manusia dan hanya tersisa dengan satu nafas terakhir. Terus berjemur di bawah terik matahari ini, nafas terakhir ini mungkin tidak akan dipastikan lagi. Liang Wanru menahan bau busuk di tubuh Ye Yuan dan membawanya ke kereta. Di gerbong penuh barang yang mengeluarkan aroma obat yang samar. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak menyadari saat ini, membiarkan Liang Wanru untuk bermain-main sesuka hatinya. Kehilangan kedua perlahan datang ke sisi kereta. Melihat Ye Yuan terbaring di kereta mati ke dunia, alisnya tanpa sadar rajutan erat. Tubuh halus dan halus Liang Wanru juga dibuat sangat berantakan oleh Ye Yuan saat ini. Tapi sepertinya dia tidak keberatan. Heh, kakak perempuanku yang baik, meskipun orang ini masih bertahan di sana dengan satu nafas terakhir, dia sudah tidak berbeda dengan orang yang sudah mati. Perjalanan kami belum terlalu lancar. Apakah Anda tidak menambah kekacauan dengan membawanya? Izinkan saya memberitahu Anda, jika kita menghadapi bahaya di miriat bis forest, tidak ada yang akan peduli dengan kematian dan kematiannya. Rindu kedua berkata dengan dingin. Liang Wanru tidak berbicara dan benar-benar menggunakan tangannya untuk memberi isyarat sesuatu. Liang Wanru yang cantik ini sebenarnya bisu. Kehilangan kedua jelas mengerti gerakan tangan Liang Wanru. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia berkata dengan mendengus dingin, menyelamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat tujuh. Kakak perempuanku yang baik, apakah kamu berpura-pura hati emas lagi? Ya, Anda adalah bodhisattva yang hidup, kita semua adalah orang berdosa yang keji. Huhu, dengan penampilannya, kamu harus menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Laut surgawi priabau ini rusak, dan tubuhnya yang berdaging telah mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika penatu afan ada di sini, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Petik 2 Ekspresi Liang Wanru redup, memberi Ye Yuan pandangan simpatik. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pil obat merah cerah dan akan memberi Ye Yuan untuk dikonsumsi. Pandangan rindu yang kedua berubah menjadi niat, dan dia memandang Liang Wanru dengan tak percaya ketika dia berkata, apakah kamu marah? Pil esens yang mendalam ini adalah pil divine tier 1 bermutu tinggi. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ayah untukmu. Anda benar-benar ingin mengeluarkannya untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Ketika kami kembali, saya harus memberitahukan hal ini kepada ayah. Bukan hanya kehilangan yang kedua, bahkan wajah para penjaga itu juga menunjukkan ekspresi keheranan. Pil divine level 1 bermutu tinggi, masing-masing sangat berharga. Mereka, para penjaga ini, tidak mampu membelinya bahkan jika mereka bangkrut sendiri. Liang Wanru menatapnya dan sedikit tersenyum, tetapi tidak ragu sedikitpun, memasukkan pil esens yang mendalam ke mulut Ye Yuan. Dia membawa air untuk diminum Ye Yuan, membimbing pil obat masuk. Ketika rindu kedua melihat adegan ini, dia mendengus dingin dan berkata, Liang Wanru, tidak apa-apa kalau kamu sendiri tidak berguna. Tapi sekarang, Anda masih ingin membawa yang baik untuk apa-apa. Kami di sini bukan untuk melihat-lihat. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, tidak ada yang akan peduli dengan kalian. Petik 2 Liang Wanru menatapnya dan masih sedikit tersenyum. Senyum ini seperti angin musim semi yang bertiup melewati, menghangatkan hati orang-orang. Kecuali, itu tidak bisa menghangatkan hati rindu kedua. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang peduli dengan Liang Wanru dan Ye Yuan sama sekali. Jelas, Liang Wanru adalah sosok yang terpinggirkan. Namun, Liang Wanru tidak mengeluh tentang apapun, merawat Ye Yuan sepenuhnya. Dia menahan bau busuk dan membantu Ye Yuan membersihkan daging busuk di tubuhnya, membantunya membersihkan luka-lukanya. Terlepas dari pil esens yang mendalam, Liang Wanru mengambil beberapa pil obat lagi, memberi Ye Yuan makan setiap dua hari. Melihat adegan ini, rindu kedua, Liang Wanrong, hanya menonton secara berbeda, dengan pandangan menghina. Dia dan Liang Wanru adalah saudara kandung. Hanya saja Liang Wanru lahir dari istri sah, sementara dia adalah anak selir. Ayah mereka, Liang Mingyu, sangat mencintai ibu Liang Wanru dan memperlakukan Liang Wanru dengan sangat baik. Tapi Liang Wanru mengalami banyak kemunduran dalam hidup. Ibunya meninggal sebelum waktunya, dan dia secara alami tidak dapat berbicara. Kemudian, Liang Mingyu menikah lagi. Itulah bagaimana ada Liang Wanrong. Ibu Liang Wanrong adalah putri klan keluarga besar lainnya di Jewel Hill City. Menikahi Liang Mingyu menikah dengan seseorang yang statusnya lebih rendah, dan dia selalu sangat mendominasi keluarga Liang. Ibu dan anak perempuan Liang Wanrong menemukan Liang Wanru tidak senang di mata, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, jadi mereka menyebabkan kesulitannya dalam semua perilaku. Liang Mingyu tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa menutup mata terhadap hal ini. Untungnya, ia memiliki sedikit hati nurani dan memberikan kompensasi kepada putri sulungnya sedikit secara pribadi. Itulah yang membuat Liang Wanru memiliki waktu yang lebih mudah. Keluarga Liang berkecimpung dalam bisnis obat herbal. Kali ini, kedua putrinya dikirim untuk mengimpor sejumlah ramuan obat. Pada saat ini, sudah dalam perjalanan kembali. Ketika Liang Wanrong melihat penampilan kakak perempuannya yang sibuk, tiba-tiba, pikiran jahat tertinggal di dalam hatinya dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sudah lebih dari 10 hari sejak Liang Wanru menyelamatkan Ye Yuan. Di bawah perawatannya yang cermat, Ye Yuan akhirnya terbangun dari komanya. Bab 1290, pertemuan ajaib. Brat, kamu akhirnya bangun. Ye Yuan baru saja sadar ketika suara dasles terdengar di telinganya. Dia baru saja sadar dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Rasa sakit yang menusuk hati menusuk, membuat jiwa surgawi Ye Yuan bergetar. Tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluh. Seluruh tubuhnya nampak benar-benar bukan miliknya. Senior yang tidak berdebu. Aku, aku belum mati. Petik 2. Mengenai dia yang selamat secara ajaib, Ye Yuan juga merasa sangat terkejut. Mengingat badai spasial, Ye Yuan masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya sampai sekarang. Di depan energi spasial yang kejam itu, Ye Yuan lemah seolah-olah dia seorang manusia. Ye Yuan hampir kehabisan semua kemampuannya dan tidak bisa menahan invasi badai juga. Akhirnya, dia dirusak sampai tidak ada titik utuh di tubuhnya dari atas ke bawah. Jika bukan karena tubuh kedagingannya yang kuat dan seni generasi naga tyrant, Ye Yuan mungkin bahkan tidak akan memiliki residu yang tersisa. Bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak mengerti bagaimana dia keluar hidup-hidup. Orang tua ini berharap kamu mati. Kau, bocah, terlalu banyak bermain-main. Dasles berkata dengan kesal. Memarahi-memarahi, tetapi melihat Ye Yuan bangun, Dasles akhirnya menghela nafas lega. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar-benar-benar melewati badai spasial secara ajaib, dan tiba di dunia heaven span. Hal semacam ini, secara logis, tidak mungkin dicapai. Namun, itu terjadi. Ye Yuan tertawa malu-malu dan berkata, Senior, jangan salahkan saya. Bukankah saya sudah berhasil? Jika kita kembali ke masa itu, itu mungkin bahkan lebih buruk daripada situasi saat ini. Dasles mendengus dingin dan berhenti berbicara. Ye Yuan bertanya dengan penuh tanya, Senior, apakah saya? tiba di dunia heaven span. Dasles mendengus dan berkata, kamu adalah seorang yang beruntung. Benar-benar keberuntungan bodoh. Petik 2 Ini setara dengan mengakui permintaan Ye Yuan secara diam-diam. Mereka benar-benar datang ke dunia heaven span. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa peruntungannya benar-benar baik. Haha, keberuntungan bodoh juga bagus. Senior, bagaimana kita sampai di dunia heaven span? Ye Yuan berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Melihat Ye Yuan bertanya, Dasles juga terdiam. Mampu datang ke dunia heaven span, bahkan dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar-benar-benar melewati badai spasial. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruki mendalam realitas Dewa Groto tahap awal benar-benar melewati badai spasial. Ini terlalu tidak masuk akal. Ketika kamu tidak sadarkan diri, kamu cukup baik menerobos ke tengah badai spasial. Tidak menyangka bahwa area pusat dari badai spasial itu sebenarnya tenang dan damai, bahkan tanpa sedikitpun gelombang energi. Begitulah cara Anda lolos dari bencana. Anda melayang di tengah badai spasial selama setengah tahun dan benar-benar dibawa ke keretakan spasial yang ditinggalkan ke dunia heaven span secara tidak sengaja. Rangkaian acara ini, selain menggunakan keberuntungan murni untuk menggambarkan, orang tua ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kata Dasles. Ye Yuan juga terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa koma ini sebenarnya sudah setengah tahun berlalu. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Dasles, keberuntungannya benar-benar baik hingga yang ekstrim. Ini benar-benar tidak sadar melayang. Dia mungkin juga tersapu ke aliran spasial yang bergejolak dan tidak pernah keluar lagi. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar datang ke dunia heaven span begitu saja. Dasles tiba-tiba melanjutkan, tapi, agar kamu bisa menerobos jantung badai spasial, ini sendiri sudah merupakan keajaiban. Nak, kau benar-benar membuat lelaki tua ini memandangmu dengan cara berbeda. Petik 2 Semakin banyak yang menuju pusat badai, semakin kuat gelombang energi. Wilayah dekat zona tengah, bahkan pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine hampir tidak mungkin bertahan hidup juga. Tapi Ye Yuan mengandalkan kemauannya sendiri dan dengan paksa menariknya. Bukan karena kekuatan Ye Yuan lebih kuat dari Realm Divine Lord, dan juga bukan bahwa kekuatan Realm Divine Lord lemah, orang hanya bisa mengatakan bahwa atribut fisiologis Ye Yuan terlalu kuat, kemampuan pemulihannya terlalu kuat. Itulah caranya dia bisa mencapai hal yang hampir mustahil ini. Ye Yuan memiliki naga biru dan kura-kura hitam, dua metode budidaya puncak besar binatang suci. Itu adalah kunci baginya untuk menembus pusat badai. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, di mana kita sekarang? Perasaan surgawi saya tidak dapat meninggalkan tubuh saat ini, dan mata saya tidak bisa melihat. Saya sama sekali tidak tahu situasi dunia luar. Petik 2 Dasles menceritakan kembali kejadiannya sebelum diselamatkan oleh Liang Wan Ru, membuat Ye Yuan merasa takut untuk sementara waktu setelah kejadian. Melayang selama setengah tahun di dalam badai spasial, kekuatan fisik Ye Yuan sudah mencapai batas. Beberapa saat kemudian dan dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun sama sekali. Sebenarnya, beberapa hari ini, Dasles juga diam-diam resah. Hanya saja dia tidak bisa membantu Ye Yuan dengan apapun, dan hanya bisa menyerahkannya pada nasib. Untungnya, Liang Wan Ru muncul. Dalam badai spasial, esensi, energi, dan roh Ye Yuan, tiga jalur, semua mengalami pukulan dahsyat. Saat ini, dia bahkan tidak bisa membiarkan akal surgawi meninggalkan tubuhnya. Tetapi melihat secara internal masih bisa dilakukan. Ye Yuan memeriksa tubuhnya sebelum mengetahui betapa mengerikan situasinya. Setelah ia menerobos ke alam dewa, lautan energi esensinya berubah menjadi lautan surgawi. Tapi sekarang, lautan surgawinya benar-benar kering. Selain itu, itu menderita kerusakan besar dan sudah tidak dapat mengumpulkan esensi surgawi lagi. Ada pun tubuhnya yang berdaging, yang berulang kali dirusak oleh energi di dalam badai spasial, kemampuan pemulihannya sudah melemah secara ekstrim. Dia tidak dapat mengaktifkan seni generasi naga tyrant sama sekali saat ini. Berkultivasi sampai saat ini, Ye Yuan belum mengalami cedera serius seperti itu sebelumnya. Orang bisa mengatakan bahwa dia pada dasarnya setara dengan orang cacat saat ini. En, ini, ini adalah pil surgawi. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Liang Wanru membiarkan Ye Yuan menghonsumsi pil esensi yang sangat. Tapi tidak ada esensi surgawi dalam tubuh Ye Yuan, dan dia tidak bisa memperbaiki kekuatan obat sama sekali. Dia hanya bisa menunggu kekuatan obat pil mendalam esensi untuk larut dengan sendirinya. Proses ini sangat lambat. Pil esensi yang mendalam ini adalah obat penyembuhan. Itu memiliki manfaat luar biasa untuk pemulihan tubuh fisik Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa melepaskan kekuatan obat saat ini. Karenanya, pemulihannya sangat lambat. Pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah alam dewa alkimia. Saat ini, menerobos ke alam dewa, ia mencapai dewa alkimia. Tapi dia sama sekali tidak tahu tentang pil surgawi. Orang bisa mengatakan bahwa dia harus memulai semuanya dari awal sekarang. Itu benar-benar berbeda dari latihan kultivasi yang tercerahkan di masa lalu satu. Dunia asing, dunia penanaman asing, bahkan pil obatnya yang paling mahir, dia juga sama sekali tidak tahu. Namun, pada saat itu, dia merasakan pil surgawi, Ye Yuan menjadi terpesona. Ini, adalah pil obat yang ia cari seumur hidupnya. Kecuali, sepertinya itu juga tidak ada artinya di dunia heaven span. Jika Ye Yuan tahu nilai dari pil esensi mendalam ini, dia mungkin tidak akan mengatakannya. Tes, hanya pil surgawi tingkat terendah, untuk apa menendang keributan. Dasles berkata dengan jijik. Ye Yuan mengabaikannya, dia sudah terobsesi. Dia menggunakan esensi surgawi untuk menganalisis komposisi pil esens yang mendalam. Tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Dia tidak mengenalinya. Obat roh peringkat dewa di dunia immortal grof sudah lama menghilang tanpa jejak. Ye Yuan belum pernah melihat obat-obatan roh peringkat dewa sebelumnya. Kadang-kadang, nama-nama beberapa pil surgawi, dia masih melihat sebelumnya di buku dan catatan. Tetapi spesifik dari metode pemurnian, tidak ada juga. Senior, Anda tahu pil surgawi semacam ini? Apa pil surgawi ini? Gunakan apa yang harus disaring? Apakah Anda tahu metode pemurnian? Saat Ye Yuan membuka mulutnya, dia mengajukan sejumlah pertanyaan profesional.